Selain menggeledah kantor pusat PLN, secara bersamaan tim penyidik juga menggeledah ruang kerja Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih. Penggeledahan juga dilakukan penyidik KPK di ruang kerja Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih. Petugas keamanan DPR menjaga ketat pintu yang menuju ke ruang kerja Eni Maulani yang digeledah. Majelis Kehormatan Dewan menyatakan mereka mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK. Sebelumnya, ruang kerja Eni Maulani Saragih yang berlokasi di lantai 11 gedung Nusantara 1 DPR, siang tadi di segel KPK. Garis merah hitam melintang di depan pintu ruangan dengan nomor 1121 itu. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Suf Midasco Ahmad mengatakan sebelum di segel, MKD telah mendapatkan pemberitahuan dari pihak KPK. Sudah dilaksanakan, karena itu hari libur dan juga sudah memberikan informasi kepada MKD. Jadi saya pikir ya karena sudah ada informasi dan kami sesuai undang-undang juga tidak mempersulit, penyegelan sudah dilakukan. Mungkin tahapan berikutnya adalah penggeledahan. Surat untuk penggeledahannya sudah disampaikan juga Pak? Sampai hari ini sih belum ada, belum ada tapi informasi katanya dalam waktu dekat dan sesuai amanah undang-undang. Dan ketika itu kemudian prosedurnya diikuti, kita juga tidak akan bersulit.